wak waw balik lagi di channel youtube Zlatan Adventure ketemu lagi sama gue Dion kali ini lo liat semua gengs gue udah ada di tenda nih mau ngapain nih gue kira kira jadi gini gengs gue akan coba kasih tips gimana caranya biar lo bisa bobok syantik di tenda saat lo lagi ngecam biar lo tidur dengan nyaman bisa mimpi indah atau mimpi basah bebas deh ya gak lo maunya apa nah makanya supaya lo bisa bobok syantik mimpi indah dan juga plus mimpi basah nah gue kasih tau beberapa equipment beberapa perlengkapan yang harus wajib lo punya atau lo bawa saat lo ngecam ya kan apalagi sekarang nih kan beberapa gunung di kita karena memang pancaroba nih transisi dari musim hujan ke musim kemarau itu suhu lagi agak-agak down ya minus ya kan bahkan beberapa gunung udah ada yang sempet ada-ada kembang esan gitu kan jadi agak dingin jadi agak dingin gengs ya kan nah jadi apa sih perlengkapan apa aja nih yang mesti lo bawa mesti lo lengkapin saat lo hacking ya kan biar tidur lo juga bisa pulas gitu kan yang pertama lo harus punya dan harus bawa sleeping bag itu pasti gengs ya kan gimana lo mau tidur coba kalau lo gak bawa sleeping bag ya kan lo mau sarungan gitu kayak orang ronda udah gak jaman gengs ya kan udah gak jaman nah ada sleeping bag bisa macem-macem ada yang dari berbahan material inner polar atau dakron atau bulu angsa ya kan yang rata-rata convert di suhu 5 15 sampai 10 derajat plus ya tapi kalau misalnya emang lo punya sleeping bag dengan bahan material bulu angsa itu juga bisa dipakai untuk suhu yang lebih minus lagi lebih down lagi ya bebas lo bisa bawa yang mana aja kalau untuk iklim tropis kayak kita nih di Indonesia nih bisa aja sih lo pakai untuk di suhu yang 15 sampai 10 derajat biasanya atau sampai di 5 derajat ada tuh itu bebas makanya nanti kita akan coba ini lagi yang lain ya selain sleeping bag jadi untuk sleeping bag yang pertama itu harus punya sleeping bag ya nah ini ada sleeping bag dengan varian macem-macem seperti gue bilang tadi ada yang dengan inner polar bahan innernya dakron atau bulu angsa oke terus yang kedua apa lo harus pakai jaket atau jaket inner jacket kayak yang gue pakai nih dan itu sama biasanya bahannya polar polar fleece atau lo juga kalau emang lo perlu pakai jaket outernya lo dobelin lagi misalnya suhunya masih yang agak dingin nih ya kan lo bisa pakai jaket lo kalau lo di rumah punya jaket dengan bahan innernya polar atau sama kayak si sleeping bag atau dakron atau bulu angsa juga bisa lo pakai ya terus setelah sleeping bag jaket jangan lupa lo juga harus pakai kaos kaki ya gak jangan kaos kaki pramuka ya kan atau kaos kaki putsal ketinggian gengs ya gak seru ya kan gak asik deh setelah lo bakal berantakan pastinya ya kan setelah kaos kaki biar kaki lo aman nah ini gue kenalin lagi nih satu equipment yang orang mungkin belum terlalu populer ya jarang masih pakai ini namanya foot cover jadi lapisan untuk lo pakai di luarnya ini untuk outernya selalu pakai kaos kaki ya kan kalau lo udah pakai kaos kaki kayak tadi nah ini ada foot cover namanya kebetulan yang gue pegang ini bahan materialnya innernya pakai bulu angsa ya jadi lebih bisa memprotek lo dari dingin ya kan dengan luaran bahan puring yang juga lembut ya kan jadi setelah lo pakai kaos kaki lo bisa lo lapisin lagi dengan foot cover ini dan pastinya kaki lo lebih anget tidur lo juga bisa lebih nyaman ya stripping bag udah jaket atau inner jaket udah kaos kaki udah foot cover juga udah terus bagian tangan juga harus lo lindungi dengan sarung tangan gengs sarung tangan juga ada beberapa macam material ada yang bahan polar kayak yang gue pegang ini ada juga yang pakai bahan bulu angsa atau ada juga yang pakai bahan outernya waterproof gitu kan dia pastinya lebih anget karena dia kan bahan waterproof kan tanpa pori ya gak ada porinya ya atau yang bulu angsa juga jelas itu lebih bisa protek lo dari dingin jadi lebih anget jadi bebas yang pasti lo bawa nih semuanya perlengkapannya sarung tangan jangan lupa terus apa lagi gengs nah kaki udah lo lindungin badan udah lo lindungin ya kan terus tangan udah lo lindungin juga nah yang penting lagi adalah lo harus bawa juga kupluk ya kan biar apa kepala gengs ya gak kuping itu juga salah satu titik sentral yang rawan dingin gitu loh makanya kenapa tadi sleeping bag ya kan jaket sarung tangan kupluk karena di beberapa titik itu kayak di badan badan kita juga kalau misalnya lo dingin itu juga ngaco juga semuanya ya kan jadi akan cepat lo dingin terus tadi ada sarung tangan telapak tangan juga salah satu titik yang rawan gitu loh untuk lo bisa cepat dingin makanya lo lo protect dengan sarung tangan terus tadi ada food cover di bagian kaki telapak kaki juga salah satunya dan yang penting adalah kepala lo juga nih ya lo lindungin dengan kupluk biar telinga lo kuping lo tuh juga ini juga salah satu celah yang juga memungkinkan lo untuk lebih cepat dingin ketika suhunya lagi extreme gitu kan lagi down ya jadi itu semua ingat dari awal ada apa ada sleeping bag jacket outer atau inner ya kan ada sarung tangan terus lengkapin lagi dengan food cover kalau emang itu diperluin terus lo juga apa namanya kupluk ya harus lo bawa karena biar lebih anget aja karena semakin lengkap semakin anget tidur lo udah pasti akan lebih nyaman ya kan lo bisa bawa cantik plus mimpi basah oke jadi jangan lupa itu semua dan itu semua bisa lo dapetin di Zlatan Adventure lo mau pesen lewat marketplace ya kan yang linknya ada di bawah sini dan juga nanti ada deskripsi untuk si produknya lo bisa liat di sini ya kan atau buat lo yang mau main-main bete di rumah nih ya kan nyolong-nyolong waktu lo bisa datang langsung ke Zlatan Adventure Store yang ada di Cinere ada di Lenteng Agung atau UP dan ada juga di Jaga Karsa ingat lo bakal ketemu sama abang-abang dan bambang yang kece-kece imut-imut ya kan lo juga bakal ketemu gue di Zlatan Adventure Cinere jadi tinggal tunggu apa lagi buat lo yang memang udah prepare nih setelah selesai PPKM ya kan lo mau jalan ada agenda-agenda lo untuk tracking untuk traveling yang ketunda cek lagi perlengkapan lo jangan sampai ada yang kurang ya kan nah hari ini sekarang ini khusus untuk sleeping systemnya udah gue bahas tadi satu persatu apa aja yang wajib lo punya dan penting untuk lo bawa ya jangan sampai lupa oke jangan lupa sebelum gue tutup ya kan like subscribe share komen dan lo kepoin gue Edion ciao